Prata Marhan resmi absen bela Timnas Indonesia di final leg pertama AFF Suzuki Cup 2020 gara-gara hal ini Namun sebelum kami bahas seperti biasa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya dulu ya Agar kalian gak ketinggalan update seputar berita Timnas setiap harinya Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di laga final piala AFF 2020 Dengan leg pertama berlangsung pada 29 Desember dan leg kedua pada 1 Januari 2022 Sementara itu satu pemain andalan Timnas Indonesia Prata Marhan Alif Rifai dipastikan absen pada leg pertama final piala AFF 2020 Karena akumulasi kartu kuning Dalam leg pertama final piala AFF 2020 Prata Marhan dipastikan tak akan bisa memperkuat Timnas Indonesia Prata Marhan akan absen dalam laga yang berlangsung di Stadion Nasional Kalang Singapura Rabu 29 Desember 2021 Pemain PC Semarang itu harus absen karena akumulasi kartu pada laga semifinal Piala AFF 2020 saat melawan Singapura Saat itu pemain berusia 20 tahun itu tersebut mendapatkan banyak sorotan akibat aksinya Pada menit ke-35 Prata Marhan saat itu mengangkat kakinya terlalu tinggi saat berduel dengan pemain Singapura Song Iyung Kaki Arhan mengenai wajah Song dan membuat wasi memberinya kartu kuning Laga panas pun masih tetap terjadi pada lag kedua semifinal Yang mana Arhan saat itu melanggar keras gelandang Singapura Shanual Anwar di kotak penalti Karena pelanggaran itu Arhan bahkan nyaris menjadi pesakitan Beruntungnya tenangan penalti yang dilakukan Fars Ramli mampu dimentakan oleh Nadewar Gawinata Dengan begitu Pertama Marhan dipastikan tak bisa membela Timnas Indonesia dalam pertandingan lag pertama final Piala AFF 2020 Hal itu juga diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto Menurutnya hanya Arhan yang akan absen pada lag pertama final Piala AFF 2020 Hanya Pertama Marhan yang tidak bisa tampil nanti karena akumulasi kartu Ujar Nova Arianto kepada bolasport.com Senin 27 Desember 2021 Sementara untuk pemain yang lainnya dalam kondisi baik-baik saja dan siap bertanding Sebelumnya memang ada Rahmat Arianto yang mengalami cedera Tetapi dipastikan tak ada masalah dan dia akan bisa membela Tim Menurut Nova semua pemain dalam kondisi bagus dan siap menampilkan yang terbaik Dalam laga final Piala AFF 2020 nanti Tidak ada yang cedera semua baik-baik saja tuturnya Bagaimana menurut kalian?